Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Periman Tak kalah membahas tentang utusan Allah SWT Sebenarnya, Nabi dan Rasul berbeda seperti yang selama ini kita ketahui Sayangnya, hal tersebut masih sering disalahpahami banyak warga Muslim di negara kita Namun, tahukah kalian? Kesalahpahaman yang terjadi itu bukan hanya mencakup perbedaan Nabi dan Rasul Sebab ternyata, masih ada segelintir umat Muslim yang percaya Jika Rasul pertama yang diutus Allah adalah Nabi Adam AS Lantas, jika bukan Nabi Adam, siapakah sebenarnya Rasul pertama yang diutus oleh Allah SWT? Tetap tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat Mengimani Nabi dan Rasul sesuai perintah yang diwajibkan Allah SWT Ternyata, bukanlah perkara yang tak memberi manfaat pada diri seorang hamba Pasalnya, dengan beriman kepada para utusan Allah, kita dengan mudah mengambil pelajaran berharga Yang bisa diterapkan dalam menjalani kehidupan dunia Bagaimana tidak, melihat berbagai kisah perjalanan umat manusia di zaman ke Nabian Ada banyak riwayat-riwayat yang mengisahkan bahwa Kepatuhan umat terdahulu kepada para utusan Allah Membudakan langkah mereka menuju syurga Seperti dalam kitab tafsir, Al-Muyasar dicelaskan Apakah kaum mu'minin itu mengira akan memasuki syurga Sedangkan belum datang kepada mereka ujian serta cobaan Seperti yang telah menimpa umat-umat terdahulu Sungguh, kaum-kaum di zaman tersebut merasakan kemiskinan, penyakit Dilanda rasa takut dan kegelisahan Hingga tibalah utusan Allah dan mereka berkata Kapan pertolongan Allah tiba? Para utusan Allah menjawab Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat dengan orang-orang yang beriman Dari penjelasan tersebut, tak perlu diragukan lagi Jika dengan meneladani sifat-sifat yang ada pada 25 Nabi dan Rasul Sudah menjadi pilihan yang tepat menghadapi segala ujian dunia Akan tetapi, selain meneladani utusan-utusan Allah Satu hal yang juga penting untuk diketahui Bahwa ternyata, Dabi dan Rasul memang sama-sama sebagai utusan Allah Namun memiliki beberapa perbedaan Hal tersebut berangkat dari potongan firman Allah SWT yang berbunyi Dan kami tidak mengutus sebelum kamu Seorang Rasul pun dan tak pula seorang Nabi Al-Quran, Surah Al-Hajj, Ayat 52 Melalui ayat tadi, Ibn Abil Is Al-Henafi Menyebutkan perbedaan pertama antara Nabi dan Rasul Dalam Kitab Syar Al-Aqidah Al-Wasatiyah Dimana sebagian ulama berpendapat Siapa saja yang menerima wahyu dari langit Lalu diperintahkan untuk disampaikan kepada suatu kaum Maka dia adalah Nabi sekaligus Rasul Namun apabila seorang utusan menerima wahyu Lantas tidak mendapat perintah untuk disebarkan kepada suatu kaum Maka dia hanyalah seorang Nabi Sayangnya pendapat Ibn Abil Is yang mengatakan Nabi tidak menyebarkan wahyu Terbantahkan dengan makna Nabi Atau nubuah pada Kitab Tafsir Al-Qurtubi Lantaran dalam kitab tersebut Kata Nabi bermakna pembawa berita Selain itu, Imam Al-Qurtubi dalam Kitab Tafsirnya Juga memberi pandangan Jika perbedaan Nabi dan Rasul itu Dilihat dari cara mereka menerima wahyu Bagi para Nabi, mereka akan menerima amanah Kenabian melalui mimpi Sedangkan Rasul melalui perantara Malaikat Jibril AS Tak cukup sampai di situ Dalam Kitab Anubuah Sebagian ulama juga menyepakati Bahwa hal yang membedakan antara Nabi dan Rasul Bisa diketahui dari respon kaumnya Apabila respon kaumnya menyelesih atau menentangnya Maka dia adalah seorang Rasul Tapi apabila kaum tersebut menyambut dakwanya Maka dia adalah seorang Nabi Mengejutkannya Setelah mendengar beberapa pendapat ulama Tentang perbedaan Nabi dan Rasul Ternyata ada kesalahpahaman lain Yang dianut oleh banyak umat muslim Dimana mereka meyakini Jika Rasul pertama yang ditus Allah SWT Kemuka bumi ini Adalah Nabi Adam Apabila menelisik pendapat ulama lebih dalam lagi Terkait status beliau sebagai seorang Rasul Maka kita akan mendapati berbagai pandangan Tentang kerosulan Nabi Adam AS Salah satu ulama yang berpendapat Nabi Adam sebagai Rasul Datang dari pernyataan Abu Mansur atau Mimi Menurut Syih Abu Mansur Umat Islam dan Ahlul Kitab telah bersepakat Bahwa manusia yang pertama kali ditus Allah Menjadi Rasul adalah Adam AS Dimana hal tersebut disandarkan pada firman Allah SWT Dalam Al-Quran berikut Sesungguhnya Allah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran Melebihi segala umat di masa mereka masing-masing Al-Quran Surah Al-Imran ayat 33 Dari laman laduni.id juga dituliskan beberapa pernyataan yang membenarkan Status Nabi Adam sebagai seorang Rasul Pasalnya, dalam urutan 25 Nabi dan Rasul Beliau merupakan urusan pertama yang diamanakan syariat Untuk menyembah kepada Allah Akan tetapi, meskipun Nabi Adam AS Adalah manusia sekaligus Nabi pertama yang ditus Allah SWT Kemuka bumi ini Namun kebanyakan ulama berpendapat Bahwa tersebut tidak bisa dijadikan hujah Atau alasan kuat akan status kerosulan beliau Bagaimana tidak Imab Ibnu Katsir Dalam kitab Qashash Al-Anbiyahnya menjelaskan Bahwa seorang utusan Allah bisa dikatakan sebagai Rasul Ketika dihadapkan pada sebuah kaum yang menyimpang Kerusakan merajalela Dan kesusatan telah mewabah di seluruh penjuru dunia Lantaran umat manusia Lebih memilih menyembah berhala Karena itu Berdasarkan beberapa kondisi tersebut Mayoritas ulama telah sepakat Nabi Adam bukanlah Rasul pertama yang diutus Allah Sebab beliau tak pernah sekalipun menghadapi penyimpangan umat manusia Dan taukah kalian Siapa sebenarnya Rasul pertama yang diturunkan Allah SWT Dialah Nabi Nuh AS Status Nabi Nuh AS sebagai seorang Rasul Memang bukanlah sekedar persepsi belaka Pasalnya Di dalam Al-Quran maupun hadis Ada banyak sekali dalil yang digunakan para ulama Untuk menguatkan kerosulan beliau Salah satunya Sebagai firman Allah SWT Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu Muhammad Sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan Nabi-Nabi selanjutnya Dan kami juga telah memberikan wahyu kepada Ibrahim Ismail, Ishaq, Yaakub, dan anak cucu-cucunya Yaitu Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman Dan kami berikan zabur kepada Daud Al-Quran Surah An-Nisa Ayat 163 Melalui ayat barusan Ibnu Jarir At-Tabari menjelaskan bahwa Selain menerima wahyu dari Allah Untuk disebarkan kepada kaum Bani Rasim Yang menyimpang Bukti kerosulan Nabi Nuh juga dikarenakan Beliau telah dihadapkan pada bencana dahsyat Yang hampir menewaskan seluruh penduduk bumi Al-Hasih Setelah berakhirnya peristiwa tersebut Nabi Nuh kemudian mengajak orang-orang yang membersamainya Di atas batra untuk kembali menyembah Allah SWT Serta melarang mereka untuk menyikutukannya Tak cukup sampai disitu Dalam kitab Al-Mustadraq ala As-Syahiyyin Dikisahkan pernah suatu waktu Sekelompok orang mendatangi Nabi Adam sambil berkata Wahai Adam, engkau adalah bapak manusia Allah menciptakanmu dengan kebesarannya Meniupkan ruh kepadamu atas kandatnya Memerintahkan para malaikat bersujud kepadamu Sudikah kiranya engkau memintakan syafaat kepada Tuhanmu untuk kami Sontak saja Nabi Adam memberi respon yang tak terduga dengan berkata Tuhanku, sungguh telah murka Tidak pernah ada kemurkaan seperti ini sebelumnya Aku telah dilarang untuk memakan buah kuldi Namun aku memakannya Dirikulah yang seharusnya mendapat syafaat Pergilah kalian kepada orang lain Pergilah kalian kepada Nur alaih salam Kisah barusan kemudian dipertegas oleh hadis Nabi Sebagaimana Rasulullah s.a.w. bersabda Mereka pun mendatangi Nur lalu berkata Wahai Nur, sesungguhnya engkau adalah rasul pertama bagi umat manusia Hadis riwayat Bukhari Menariknya, status Nabi Nur alaih salam sebagai rasul pertama Juga disepakati oleh seorang ulama tanah air Yang akrab disapa dengan Gusbah Bahkan dalam salah satu sesiceramanya Beliau dengan tegas berkata Hampir semua ulama yang diberi pertanyaan Siapa rasul pertama Pasti mereka akan menjawab Nur alaih salam Itu adalah jawaban spontan yang berlandaskan pada dalil al-Quran Akan tetapi Gusbah tetap tidak bisa menafikan Adanya perbedaan pendapat tentang siapa Nabi yang menjadi rasul pertama Karena itu, Gusbah juga mengingatkan Bahwa sekalipun ada perbedaan dalam perkara tersebut Kita sebagai umat muslim Tak perlu berdebat Antara tugas orang muslim Hanyalah mempercaya keberadaan para Nabi dan rasul Allah Sahabat beriman Menurut kalian Siapakah rasul pertama yang ditus Allah SWT ke muka bumi ini? Dan jangan lupa tuliskan alasannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh